. Batik TV Pekalongan menjadi lembaga penyiaran pertama di Jawa Tengah yang menandatangani MOU dengan TVRI Pusat. Penandatanganan yang dilakukan pada hari Sabtu 27 November di stasiun pemancar TVRI di kawasan Gunung Gantungan, Kabupaten Tegal ini sebagai langkah awal untuk beralih menjadi TV digital. Ketentuan migrasi dari TV analog sebagaimana saat ini menjadi TV digital telah ditetapkan oleh Kementerian Kominfo Paling Lambat di bulan April 2022. Penandatanganan MOU itu sendiri dilakukan oleh Direktur Pengembangan dan Usaha LPP TVRI Rini Padmirehata bersama Direktur Utama LPP LBATIK TV Tu Bagus MS diseksikan oleh masing-masing perwakilan kedua belah pihak. Direktur Utama Batik TV Tu Bagus MS usai penandatanganan menandaskan jika pihaknya senantiasa bersyukur mengingat migrasi ke TV digital merupakan keniscayaan. Disambing merupakan tuntutan regulasi oleh pemerintah pusat, TV digital adalah juga kebutuhan lembaga penyiaran televisi agar tetap eksis di era digital dewasa ini. Saat ini pihak Batik TV terus berupaya untuk melengkapi segala sarana dan prasarana pendukung yang akan menunjang pola siaran digital. Selain bekerjasama dengan TVRI, Batik TV juga menjalin bekerjasama dengan PT Telkom untuk pengadaan jaringan internet yang akan menghubungkan stasiun Batik TV di Pekalongan dengan stasiun pemancar TVRI di Gunung Gantungan. Ia menambahkan jika selama satu bulan ini Batik TV masih siaran uji coba terhitung mulai tanggal 1 Desember 2021 hingga 31 Desember 2021. Setelah itu pada kesempatan hari ini hari Sabtu tanggal 27 November 2021 kami dari lembaga penyiaran politik lokal Batik TV yang telah menandatangani MOU bersama LPP TVRI Pusat. Insya Allah dengan adanya MOU ini mematahkan Pekalongan TV untuk ikut kontribusi pada pendidikan maupun pencerahan anak laksa dapat terus diwujudkan dan kami yakin bersama dengan TVRI merupakan sebuah keuntungan bagi Pekalongan TV sehingga siaran Pekalongan TV dapat diterima dengan baik untuk sesuatu ekskaris dengan pengalongan. Pada bagian lain Tuh Bagus mengharapkan agar siaran Batik TV pada jalur TV digital dapat diterima dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat di kawasan ekskaris denganan Pekalongan. Simpul-simpul pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang termasuk di dalamnya adalah ekonomi kreatif dapat direkatkan dengan keberadaan lembaga penyiaran, kebanggaan kota Pekalongan dan sekitarnya ini. Secara teknis masyarakat yang akan menikmati siaran TV digital akan perlu menambahkan perangkat yang disebut dengan STB atau set-top box pada setiap unit televisi yang saat ini sudah dijual di pasaran baik toko elektronik maupun online. Kami mengucapkan terima kasih dan selamat atas kerjasama yang sudah terjadi antara LPP TVRI dengan Dinas Komunfo Kota Pekalongan atau Batik TV yang telah resmi memudara melalui MUKS TVRI di Gunung Gantungan Tegal pada tanggal 26 November 2021. Semoga atas terjadinya kerjasama ini menjadi penyambung tanis rahmi antara TVRI dan Batik TV dan menjadi contoh untuk LPPL di seluruh Indonesia untuk bergabung dan segera bermigrasi ke TV digital. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Batik TV. Tim Liputan Batik TV melaporkan.